Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Amma ta'ad Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sofim Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima Bab keempat Pada bab keempat ini Imam Bukhari menuliskan Babuman Afaudho ngala roksihi sarasan Orang yang ketika mandi Menghuyurkan air kekepalanya sebanyak Tiga kali Tahu muslimin rahimahkumullah Maksudnya begini Ketika mandi Itu orang kan bebas Mau menghuyur kepalanya sekali Dengan air yang sedikit sedang atau banyak Mau dua kali dengan air yang sedikit sedang atau banyak Atau mau empat kali dan lain-lain lah Banyak cerita-lain Nah Pada bab ini Imam Bukhari itu ingin menjelaskan Bahwa ada seseorang yang mandi Khususnya mandi Itu Membasu Atau menuangkan Atau menghuyur air Tiga kali kekepalanya Jadi misalnya Satu Dua Tiga Nah udah Gak lebih gak tanya Gak lebih gak kurang Tiga kali pada bab ini Siapa dan bagaimana Mari kita cek hati Pada hadis 254 Dijelaskan Haddasana Abu Nu'im Kola Haddasana Zuhir Ngan Abi Isha Kola Haddasani Sulaiman bin Suraj Kola Haddasani Jiber Bin Mud'im Kola Kola Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Amma ana Pak Ufidu Ala Roksi Salasan Wa asara biaytihi Diltaihima Abu Nu'im Meriwatkan kepada kami Ia berkata Zuhir Meriwatkan kepada kami Dari Abu Ishaq Ia berkata Sulaiman bin Suraj Meriwatkan kepada ku Ia berkata Jiber bin Mub'im Meriwatkan kepada ku Ia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Ada pun Aku cukup Bagiku Menghuyurkan air Ke kepalaku Tiga kali Beliau mengisyaratkannya Dengan kedua Tangan beliau Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Itu Kalau mandi Cukup Dengan Tiga kali Buyuran air Kepala beliau Misalnya begini Satu Belah kanan Dua Tiga Terdilatakan Terdilatakan ke Tiga kali Rasulullah Dalam menjelaskan ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Juga menuliskan Sebuah Kiwayat Mereka berdebat Tentang tata cara Mali julub Di depan Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Di antara orang-orang itu Ada yang berkata Ada pun Aku Maka aku Mencuci kepalaku Begini dan Begitu Lalu Ia Muslim Menyebutkan hadis tersebut Lalu Nah pada hadis berikutnya Itu hadis nomor 255 Disebutkan Haddasani Muhammad bin Basar Kola haddasana Gundar Kola haddasana Suabah Ngan mihwal Bin Rasid Ngan Muhammad Bin Ali Ngan Jabir Bin Abillah Kola Kana nabiyu Sallallahu alaihi wa sallam Yuhuriku Ala rohsi Salah Muhammad bin Basar Meriwatkan Kepadaku Ia berkata Ohundar Meriwatkan Kepada kami Ia berkata Suabah Meriwatkan Kepada kami Dari Mihwal bin Rasid Dari Muhammad Bin Ali Dari Jabir Bin Abillah Ia berkata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Menyiramkan air Ke atas kepala beliau Sebanyak tiga kali Ketika Mani Junub Nah pada hadis ini Jelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ketika Mani Junub Menyiramkan air Ke kepala beliau Sebanyak Tiga kali Nah Lalu ada hadis berikutnya Yaitu hadis nomor 256 Disebutkan Haddasana Abu Nu'aim Kola Haddasana Ma'mar Bin Yahya Bin Sam Haddasani Abu Jafar Kola Kola Li Jabir Wa Adani Ibnu Amik Ya'aridu Bilhasani Bin Muhammad Ibni Anabiyah Kola Kola Fala Guslu Minal Janabah Fakultu Kana Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yakudu Sarasa Akufin Wayufiduha Ala Sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Abu Nu'aim Meriwatan Kepada Kami Ia Berkata Ma'mar Bin Yahya Bin Sam Meriwatan Kepada Kami Ia Berkata Abu Jafar Meriwatan Kepadaku Ia Berkata Jakir Berkata Kepadaku Saudara Sepukumu Datang Menemuiku Menyindir Al-Hasan Bin Muhammad Bin Al-Hanafiyyah Lalu Ia Berkata Bagaimanakah Tata Cara Mandi Junub Aku Katakan Dahulu Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Hanya Mencicuk Air Tiga Kali Kijukan Dengan Telapak Tangan Beliau Kemudian Mengguyurkannya Ke atas Kepala Beliau Kemudian Mengguyurkannya Ke sekujur Tubuh Beliau Lalu Al-Hasan Berkata Kepadaku Sesungguhnya Aku memiliki Rambut Yang Lebat Maka Aku Berkata Rambut Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Lebih Lebih Lebat Daripada Rambut Beberapa Hadis Ini Menjelaskan Kepada Kita Rasulullah Sallallahu Ketika Mani Junub Itu Istilahnya Membanjurkan Atau Menyiram Kepala Beliau Dengan Tiga Kali Kipukan Tidak Tentu Tapi Rincinya Ada lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dasa Abdu Channel Ini Rabbana Taqobbal Minda Innaka Antas Sami'ul Alim Watub Alayna Innaka Antas Tawwab Al-Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Azhaju Alla Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Wa Affaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh